Sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat sejak minggu lalu sudah mulai menerapkan akses peduli lindungi terhadap calon wisatawan yang hendak masuk. Akibatnya sempat terjadi antrian saat proses mengakses karena mulai banyaknya wisatawan yang berkunjung, termasuk anak di bawah 12 tahun diperbolehkan untuk masuk. Terima kasih telah menonton! Protokol kesehatan memang ketat dilakukan pengelola. Terlihat untuk membatasi kapasitas pengunjung hanya 25 persen, area gerbang masuk kendaraan sudah dibatasi. Sementara bagi wisatawan yang hendak masuk wajib mengakses peduli lindungi sehingga sempat terjadi antrian karena mulai banyaknya pengunjung yang datang. Jika tergendala jaringan, wisatawan tetap diberikan kelonggaran untuk masuk cukup dengan menunjukkan sertifikat vaksin saja. Demikian pula dengan anak-anak di bawah 12 tahun masih diperbolehkan masuk meski harus dengan pengawasan ketat orang tua. Penerapan akses peduli lindungi memang menjadi deteksi dini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi objek wisata. Selain itu, pembatasan kapasitas membuat pengunjung berasa lebih aman dan nyaman meski liburan saat PKM level 3. Selain itu, dengan serot edaran yang sudah kami terima bahwa Ibu Asia Afrika dan Pampung Kisul Lendang merupakan salah satu dari beberapa yang sudah boleh dilakukan uji coba untuk dibukanya tempat wisata dengan kita bisa mendapatkan QR Code dari peduli lindungi. Saat ini wilayah Bandung Raya masih berada di PPKM level 3, beroperasinya beberapa objek wisata dengan penerapan protokol kesehatan diharapkan menjadi relaksasi sekaligus menghidupkan sektor ekonomi masyarakat. Namun demikian, masyarakat tetap jangan euforia berlebihan dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan.